Terima kasih Itu dibaptisnya saat bayi atau anak-anak Siapa dibaptis bayi atau anak-anak Ya ada semua rata-rata ya Oke terima kasih Cukup banyak Siapa yang baptis dewasa Siapa yang baptis dewasa Ya ada juga tetapi gak terlalu banyak ya Oke terima kasih Siapa yang belum dibaptis Tidak ada ya Sudah dibaptis semua Padahal kalau ada yang belum dibaptis Saya mau katakan celah kalah kamu Sebab kamu jauh dari kerajaan surga Sedara-sedari Dari survei di bawah 3 menit ini Kita bisa lihat ada yang Ternyata ada yang baptis dewasa Lalu ada yang baptis ketika Anak-anak usia 0 sampai 7 tahun Saya termasuk yang baptisan Bayi, baptisan tidur Kenapa disebut baptisan tidur Karena saat dibaptis dia ditidurkan Gitu Kalau baptisan dewasa Seling juga disebut baptisan berdiri Karena ketika dibaptis Badannya berdiri Hanya kepalanya saja yang Belok gini ya Sedari-sedari Pasti kalau anda yang baptis dewasa Anda pasti ingat Dan bisa menjawab pertanyaan saya selanjutnya Tetapi bagi anda yang baptis bayi Mungkin anda harus mengingat-ingat sedikit Membayang-bayangkan Momen-momen ketika Untuk menjawab pertanyaan saya Pertanyaan selanjutnya adalah Kapan Anda Diajarkan Untuk buat Tanda salib Tidak usah dijawab Saya yakin karena jawabannya susah Lalu mikir-mikir Kapan Kapan pertama kali anda diajarkan Buat tanda salib Entah itu oleh siapapun Oleh orang tua Oleh guru Atau oleh Siapalah ya Atau yang baptis dewasa Diajar oleh katekis Diajar oleh pasangannya mungkin Atau diajar oleh orang tuanya Tidak tahu Tapi silahkan Direnung-renungkan Kapan anda Pertama kali Diajarin Buat tanda salib Tanda salib itu kan Tanda yang umum ya Kita buat tadi Mulai misah kita Dalam nama Bapak Putra dan Rorok Kudus Amin Kita mau makan Itu juga tanda salib Kita mau bangun tidur Kita mau tidur lagi Itu buat tanda salib juga Terus apa lagi Ketika kita berpergian Di mobil Atau di motor Tanpa Tidak berlama-lama Buat tanda salib Supaya apa Supaya selamat Romo Macem-macem Misalkan Tadi siang Semifinal ya Semifinal Atau Kamu main bola Biasanya Ketika Masuk ke lapangan Dia buat tanda salib Atau mencetak gol Dia juga buat tanda salib Macem-macem Buat tanda salib Dalam momen-momen Bahkan setiap momen Kita Buat Tanda salib Menurut survei saya Sedara-sedara Ada beberapa orang Beberapa tipe Orang membuat tanda salib Yang pertama Orang membuat tanda salib Apalagi Secara khusus Ketika Di tempat makan Entah itu di restoran Di warung bakso Kecelele Bubur ayam Dan lain sebagainya Kalau di tempat makan Ada tipe-tipe Orang membuat tanda salib Yang pertama Orang yang yakin Yakin dan mantep Ketika sudah ada bakso Di depannya Di tanda salib Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh-roh Yakin Itu tipe pertama Tipe kedua Tipe kedua Sudah ada bakso Di depannya Sudah menggoda nih Baksonya bakso Sudah lagi itu kan Ada isinya telur Lalu ada merconnya Lalu ada Bakso kecil-kecilnya Lima Dalam hati Romo tahu aja Sudah ya Dalamnya lima lagi Tipe kedua adalah Ketika sudah ada bakso Di depannya Tipe kedua itu Orang membuat tanda salib Seperti mengusir lalak Ya Lihat kanan Lihat kiri Aman Bapak putra Dan roh-roh Amin Itu biasanya Di tempat makan Seperti itu Lihat kanan Lihat kiri Saya gak tau kenapa Entah malu Entah takut Entah sungkan Atau entah bagaimana Tapi ada saja yang begitu Bapak putra dan roh-roh Amin Seperti mengusir lalak Itu tipe kedua Tipe yang ketiga Adalah Mereka Yang buat tanda salib Tapi cuma Di dalam hati Di batin aja Dapak Soh depannya Lihat kanan Kiri Aduh Saya sebenarnya Mau berdoa nih Tapi Aduh kayaknya gak enak Ini bahwa saya Sungkan Apa malu gitu ya Lalu dia Hening sejenak Dia buat tanda salib Tapi dalam hatinya doang Tipe ketiga Kalau umat biasa Hanya ada tiga tipe Kalau pasur Itu tipe yang keempat Karena tangannya diurafi Maka kalau ada paksu Di depannya Daripada berlama-lama Kan doa Ah udah dateng Udah lapar Lalu diberkati Dalam nama bapak putra dan roh-roh-roh-roh Itu hanya pastor Yang bisa tuh Dan saya biasa lakukan juga Dalam nama bapak putra dan roh-roh-roh-roh-roh Ada bermacam-macam tipe orang buat tanda salib ada yang mantep ada yang seperti usir lalat ada yang dalam hati kalau tambahan satu tipe pasur, dia kasih berkat begini, dan lain sebagainya sedari saudara saudara atau tidak, tanda salib menjadi semacam kekuatan kita ketika dalam perjalanan kita buat tanda salib, kita merasa dilindungi, aman, tanda kemenangan, ketika atlet menang atau menggolkan kegawang lawan, mereka bersyukur dengan buat tanda salib jadi kalau tanda salib itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa buat kita semua dan di dalam tanda salib itu, yang kita senantiasa buat, itu terkandung sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa yang kita rayakan hari ini Ritunggal Maha Kudus kita buat tanda salib Bapak, Kudera dan Roh Kudus Amin dan itulah yang menjadi kekuatan kita entah dari mana datangnya kita merasa lebih tenang kita merasa lebih aman kita merasa lebih nyaman lebih suka cita gak takut, kita berani padahal cuma tanda salib tapi itulah tanda kemenangan kita Bapak, Putera dan Roh Kudus menjadikan kita manusia-manusia anak-anak yang dikasih Tuhan kita punya itu menjadi lambang cinta karena Tritunggal itu kan pada intinya itu adalah kesempurnaan cinta Tuhan buat kita ala Bapak yang menciptakan ala Putera yang menembus kita dari segala dosa ala Roh Kudus yang mendampingi kita mengajarkan kita sampai detik ini maka itu cinta yang luar biasa dan tanda salib itu menjadi lambang cinta saudara-saudara ada satu survei lagi siapa yang disini keluarganya atau dimanapun diantara pasangan lah atau pada anak-anaknya masih memberi tanda salib didahi mungkin ada masih ya sering memberi tanda salib didahi entah itu orang tua ke anaknya entah itu anaknya ke orang tuanya atau suami ke istrinya atau istri ke suaminya maka kalau belum punya tradisi itu saya kasih kesempatan mereka yang datang bersama keluarganya ini saya lihat ada yang datang bersama keluarganya sekarang saya kasih kesempatan dalam hitungan ketiga silahkan kasih tanda salib didahi keluarga anda satu dua tiga silahkan saling memberi saling memberi tidak apa-apa anak ke orang tua tidak apa-apa karena orang tuanya juga diberkati dalam hati saya kasih ada yang datang sendiri kalau yang datang sendiri tanda salib saja sendiri ini merupakan tanda cinta ini khas orang katolik tidak ada yang memiliki yang lain orang bisa katakan bisa melambangkan cinta macam-macam kalau anak zaman sekarang kalau foto sekarang template-nya bukan top lagi tapi sekarang kalau foto gayanya saling ini tanda doang karena begini itu menandakan cinta maka kita juga sebagai orang katolik punya tanda cinta yang khas yaitu apa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus itu menjadi kekuatan menjadi berkat dan saya juga merasakan itu setiap sekali saya ketemu orang tua pasti saya juga diberkati begitu walaupun saya pastur tetap saya minta doa minta berkat dari orang tua saya dan itu menjadi kekuatan saya yakin itulah tanda cinta tanda kasih Allah yang begitu besar yang boleh kita bawa sampai hari ini saudari-saudara semoga di hari raya teritunggal ini kita semakin merasakan cinta Tuhan yang tidak pernah putus dari kisah penciptaan keselamatan melalui Tuhan Yesus pendampingan dan pembinaan bersama Allah roh kudus kasih yang sempurna kasih yang senantiasa menguatkan kita maka jangan ragu jangan takut buat tanda salib jangan takut memberikan jangan malu-malu kasih berkat buat anaknya buat pasangannya buat orang tuanya itu tanda cinta yang senantiasa menguatkan kita kita hangin sejenak kita bersyukur atas cinta Tuhan dalam hidup kita selamat menikmati